Ratusan mahasiswa dari Universitas Gajah Mada turun ke jalan untuk menggelar aksi di depan gedung DPRD-DIY dan titik 0 km Yogyakarta. Ratusan mahasiswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang disetujui oleh balik DPR RI pada Rabu 21 Agustus 2024. Sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ratusan mahasiswa sudah berkumpul di utara bundaran UGM. Mereka kompak mengenakan baju ataupun kaos berwarna hitam. Menteri Aksi dan Perpaganda BMKM UGM Arga Lutfi menyebut, aksi ini merupakan tidak lanjut dari konsolidasi yang dilakukan bersama aliansi elemen masyarakat dan mahasiswa seliup Jakarta. Ratusan mahasiswa tersebut berencana melakukan long march dari bundaran UGM menuju DPRD-DIY dan akan bergabung dengan masa aksi lainnya. Pergerakan mereka tersebut nantinya akan berujung ke titik 0 Yogyakarta. Arga menegaskan aksi ini bertujuan menolak revisi UU Pilkada yang dinilainya bisa melanggengkan politik dinasti. Sebelumnya, badan legislatif DPR RI menyetujui revisi UU Pilkada dan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara hukum bersifat final dan mengikat. Dalam revisi tersebut, Balik DPR mengakali putusan MK yang seharusnya melonggarkan threshold pencalonan kepala daerah untuk semua parpol. Namun Balik menganulirnya dengan membuat melonggaran itu hanya berlaku untuk parpol yang tak punya kursi DPRD. Kemudian Balik juga berupaya meloloskan RUU yang membuat Putra Jokowi, Kaisang Pangarep tetap memenuhi syarat Maju Pilkada dengan merevisi batas usia yang ditetapkan MK. Meski demikian, RUU tersebut masih belum disahkan karena belum melewati sidang paripurna. Sementara rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan UU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis 22 Agustus 2024 harus ditunda. Wakil pimpinan DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penundaan rapat karena kuota forum yang tidak terpenuhi. Sampai jumpa di video selanjutnya.